Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Dimas Ihsan Putranto Biasa dipanggil Dimas Saya koordinator agripolis dan monopolis Jadi agripolis ini adalah badan usaha Yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan Sedangkan monopolis ini adalah Badan usaha yang bergerak di bidang peternakan Untuk agripolis sendiri Kita di bidang pertanian dan sumber alam Ini mencakup dari hasil kebun Seperti jagung, cabai Dan sayur-sayuran Sosin, kangkung, dan bayam Serta kalau sumber alam lainnya Kita menternakan Dan lebah madu Di sini ada dua Lebah madunya apis cerana dan apis trigonema Jadi di samping saya ini ada lebah madu apis cerana Apis cerana biasa disebut Orang sekitar yaitu lebah madu kaliandra Jadi mereka mencari nektar di bunga-bunga Seperti kaliandra, air mata pengantin Sehingga yang dihasilkannya pun Madu-madu manis seperti madu kaliandra Selain apis cerana atau lebah madu kaliandra Kita juga ada lebah madu trigonema Apis trigonema Nah ini biasa orang sebut Lebah madu klanceng Lebah madu klanceng Kita kurang lebih punya 36 sarang Dan ciri khas dari lebah madu klanceng ini sendiri Dia mempunyai cita rasa yang sedikit asam Dan juga manis Ayo kita lihat ke lebah madu klanceng Ya, disini sarang lebah madu klanceng Yang berjumbah kurang lebih 36 pisis Kita biasa memanen lebah madu klanceng ini 3 bulan sekali Dan memang dari ciri khas seperti tadi Memiliki rasa yang sedikit asam dan manis Dan dari ciri khas lebahnya sendiri Ini berbeda dengan apis cerana Apis trigonema ini atau lebah madu klanceng ini Mempunyai ukuran yang kecil Kurang lebih 2 mm Seukuran semut Makanya apis trigonema ini Lebah madu yang tergolong Lebah madu aman untuk di Pelihara oleh warga Karena memang lebah madu apis trigonema ini Tidak menyengat Oke, kali ini kita akan lihat Lebah madu trigonemanya Tapi sebelum itu kita harus pakai Alat proteksi diri Nah, disini ada Alat pengaman Yoi Alat pengaman kepala Karena lebah madu trigonema Dia menyerang Area hidung dan juga area Kelinga Karena dia bisa masuk Area situ Nah, kita bisa lihat Disini ada lebah madu trigonema Ukurannya memang Seukuran Nyamuk ya Tapi Dari bentuk dan Morfologinya Sebetulnya berbeda Ya, jadi kenapa harus lebah Memang Lebah ini memiliki Nilai Prospek ekonomisnya yang cukup Tinggi Karena seperti yang kita tahu Lebah madu ini Menghasilkan madu yang Yang mana Bermanfaat Untuk kesehatan Yang mengkonsumsinya Seperti itu Jadi Karena disini ada Lebah madu kaliandra Kelanceng Mereka memiliki manfaat Yang berbeda Sebetulnya Nah, yang berbeda ini itu apa? Lebah madu kelanceng Ini punya Manfaat khusus Yaitu Mengurangi resiko diabetes Nah, sedangkan untuk Lebah madu kaliandra Ini lebih ke Peningkatan imun Dan ketebalan tubuh Ya, karena kita Disengat lebah Jadi kita pindah Anggel aja Jadi Apa sih yang sebetulnya Kita harus persiapin Di Pertanakan lebah ini Yang pertama Kita harus menyiapkan Lingkungannya terlebih dahulu Karena yang namanya Lebah Kita gak bisa Mengontrol Lebah itu harus ada Di tempat itu juga Karena bisa jadi Suatu saat dia Kabur Atau berpindah tempat Tarangnya Nah, yang harus Diperhatikan adalah Lingkungan yang Di sekitar lebah ini Sendiri Harus penuh dengan Sumber makanan Iya, lebah Aduh Kita pindah lagi aja Tadi kesengat lagi juga Nah, disini kayaknya Udah lumayan aman lah Ya, tadi Lanjut ke Perawatan Nah, kita disini Kita fokuskan Penanaman Tanaman Khusus untuk Jadi sumber makanan Lebah madu Nah, sumber makanan Lebah madu disini Ini kita Pertama menanam Bunga air mata pengantin Ada bunga santos Ada Kita menanam kopi Dan juga jagung Nah, yang diambil nektarnya Itu biasanya Di bunga air mata pengantin Bunga santos Nah, dan Resinnya itu Biasanya diambil dari Bunga jagung Jadi kita membuat lingkungannya ini Lebih nyaman Untuk Lebah itu sendiri Jadi mereka gak akan kabur Dari kita sendiri Cara tenak lebah Sebetulnya Relatif mudah Mereka akan mengambil Makannya sendiri Makanannya sendiri Dari sumber makanan Ke sarang Tinggal Masalah Hamanya Hamanya Terus Yang pastinya harus kita pantau terus Kira-kira apakah Di sarang Sarangnya itu sendiri Ada hama Berupa engang Semut Nah, itu yang harus kita selalu pantau Dan lanjutnya lagi Untuk merawat lebah sendiri Kita ada Di Indonesia sendiri kan ada musim hujan Dan musim kemarau Dan musim kemarau sendiri Tanaman-tanaman yang Menjadi sumber makanan lebah Cenderung Banyak yang mati Nah Kita menyiasatinya Dengan cara Kita menaruh air Manisan gula Di sekitar sarang lebah Untuk menjadi sumber Makanan alternatif mereka Ataupun juga Kita menaruh air Air putih Untuk mereka Sekedar Minum Karena Tentunya Lebah butuh juga Selain sumber makanan Mereka Membutuhkan Air minum Untuk Keberlangsungan hidup mereka Oke Sekarang kita pindah lagi Bukan karena kesengan lebah nih Karena kita Udah bosan lah Nah jadi Sebetulnya Apakah susah Merawat lebah Dari kita sendiri Yang mengelola Pertanakan lebah Kita Bisa Dikatakan Mudah Untuk merawat lebah Tapi balik lagi Kita harus Menaruh perhatian Dari segi lingkungan Di sarang lebah sendiri Harus Penuh dengan sumber makanannya Jadi kenapa Kalau misalkan sumber makanan yang gak ada Ya pastinya Sarang lebah itu Atau lebah-lebah Seperti lebah klancing Dan lebah Kaliandra Akan kabur dari sarang Dan Akan sulit untuk kita Menangkapnya lagi Untuk Panen lebah madu sendiri Ini kita biasanya Di bulan-bulan Awal Seperti bulan-bulan Januari Sampai bulan Maret Karena memang Dilihat dari musim Musimnya Tanaman-tanaman Yang menjadi sumber makanan Lebah itu sendiri banyak Jadi panen lebih banyaknya Di situ Di awal-awal tahun Nah Sedangkan Di akhir-akhir tahun Ini lebah cukup sulit Untuk dipanen Jadi memang tidak menentu Untuk masalah panen Nah cara panennya sendiri Kita harus lihat Kondisi sarangnya Apakah memang Sarangnya itu Punya Lebih dari 60% Sarangnya terisi madu Kalau kurang dari situ Kalau kita memaksa Untuk panen Madu Di sarang yang Tidak terlalu banyak Sumber madunya Sumber madunya Maka Lebah sendiri akan Merasa terganggu Dan akhirnya Dia akan kabur Dari sarang Nah dari Cara panennya Paling kita Setelah dilihat Lebah Madunya ini Sudah lebih dari 60% 70% Terisi Kita Pisahkan Sisirannya itu Ke Satu kotak Khusus Yang nantinya Kita akan Potong Bagian atasnya saja Jadi dalam satu sisiran Nanti ada bagian atas Dan bagian bawah Bagian atas ini Yang menjadi sumber madu Dan bagian bawahnya Adalah sumber Untuk madu itu Berkembang biak Jadi anakan-anakan Lebahnya itu juga Di dalam satu sarang Tapi posisinya Di bagian bawah Yang anakannya Dan sumber madunya Di bagian atas Untuk pasarnya sendiri Kita memasarkan Masih di warga-warga sekitar Dan juga Pengunjung-pengunjung Yang ingin melihat Wisata alam Di Agripolis ini Mereka Cedulung untuk Tertarik lah Untuk membeli produk Madu ini Jadi kita pasarnya Masih belum terlalu besar Tapi Dari kecil-kecil itu Kita harapannya Akan menjadi besar Suatu saat nanti